Kenapa Mbak? Ini saya kan udah lama banget, saya udah dari 2019 pulang ke Indonesia, berarti udah polo, udah satu, udah dua, dua, tiga, empat, udah mau lima tahun ya Miss Yun. Iya, terus? Iya, terus mau pulang kan, saya di sana kan nikah secara agama sama orang India kan, dan terus sampai imigrasi itu udah waktunya pulang, jadi kita dipulangin sama pihak imigrasi, ya kita nurut aja kita pulang, tapi cuma saya dan anak-anak saya, karena waktu di akte kelahiran yang dari rumah sakit itu kan saya mengindonesiakan anak saya gitu kan, dengan nasionalitas itu Indonesian, jadi anak-anak ikut saya. Nah ikut saya itu sebelum pulang itu kan harus bikin petikan kelahiran, ke konsulat, nah saya bikin ke situ, ya di situ di dalam petikan itu kan ada, telah lahir seorang anak perempuan bernama Aisyah, dari orang tua bernama suami saya sama nama saya, di situ kan ada suami saya, ada nama suami saya, dan ada nama saya gitu kan. Nah di bawahnya itu kan ada tertulis, dokumen ini benar-benar dibuat dengan bukti kelampiran dokumen-dokumen lain gitu kan Mir. Nah sampai ke Indonesia, kita kan rencananya kepingin ke India, ke rumah mertua saya, saya mau bikin paspor, kan dari situ kita dipulanginnya pakai apa itu ya, yang kayak paspor ya Miss ya? Paspor sementara? Iya itu, kita bertiga dikasih itu, itu katanya bukan paspor kan, cuma sekedar kayak surat jalan sementara itu kan, akhirnya kita ke imigrasi, ke Dupcapel disini, mau bikin akte, bikin apa itu katanya orang-orang disini kan saya narut aja. Kita bolak-bolik, ke Dupcapel, itu nggak bisa, nggak bisa karena belum ada surat nikah, jadi nggak bisa bikin akte gitu, terus aku kan bilang yaudah bikinin yang atas nama ibu saya, ibu saja gitu kan, seorang ibu gitu kan, terus nggak bisa, nggak bisa. Akhirnya kita ke imigrasi celacap, sekali di sana terus ditolak, katanya nggak bisa gitu kan, terus aku pulang, nggak bisa, kita nyerah lagi, terus kita berusaha lagi, Sekitar 6 bulan lagi, kita usaha lagi ke situ, ditolak lagi, terus saya kan greg-greg ya, anu, ditolaknya itu karena apa, dalam masalah apa, terus saya dipanggil ke atas sama siapa itu yang atasannya itulah, tangkap yang tinggi di situ, imigrasi celacap, Di sana saya dijelasin bahwa, kalau untuk bikin paspornya saya, si ibu, itu saya bikinkan, sekarang 15 menit jadi katanya kan, tapi untuk anak-anak ibu, ini kan dokumennya nggak lengkap, nggak lengkapnya, salahnya di mana pak gitu. Nah, ini kan, kemarin kamu ibu bilang katanya nggak ada akte, ini loh akte anak-anak ibu, petikan surat kelahiran yang dari konsulat itu kan dikeluarin dari Indonesia, gitu, katanya itu yang petikan itu kan akte ya, kak ya. Terus, nah di akte itu ada tulisan nama ayah dari anak-anak ibu, nah gitu, tapi nama anak-anak ayah saya nggak bisa dimasukin ke kartu keluarga dengan alasan tidak ada surat nikahnya, gitu loh, Wif. Jadi sampai sekarang, anak saya mau sekolah itu ditanyain, aktanya mana? Saya hanya punya akte ini, yang petikan kelahiran itu, gitu. Terus, yang akte dari rumah sakit Hong Kong, itu kan saya disuruh translate ke Indonesia di universitas apa itulah, yang penerjemah, gitu, yang resmi, suruh ditranslate, gitu, udah saya translate. Tapi sampai sekarang, saya belum bisa masukin anak saya di kakak saya dengan nama bapaknya, dan semua orang pasti kalau mau itu, aktanya mana, aktanya mana, padahal itu akte, gitu. Tapi mereka udah bilang, ini bukan, ini bukan, gitu, itu solusinya gimana ya, Wif, ya? Oke, mungkin saya akan nanya sama Duk Capil, ya, soalnya saya nggak kenal sama Duk Capil. Kamu orang mana, sih? Saya orang, aslinya orang Haji Barang, Haji Barang, Jawa Tengah, Banyumas. Banyumas, oke, saya akan coba tanyakan. Dan kamu punya anak berapa, sih, sama India, itu? Anak dua. Anak dua, tapi nggak nikah? Nggak nikah, saya nikah agama saja di situ. Lah, kenapa dulu nggak nikah di sini? Statusnya masih ribet, sih, Wif, waktu itu saya masih status istri, eh, istri dari suami saya yang di Indo, kita itu pisah, tapi belum pisah cerai waktu itu. Saya pergi ke luar negeri, itu masih istri orang, statusnya masih istri orang dalam hal, di, apa, Pak Anu, pengadilan di negara. Tapi, secara agama kan suami saya itu kan nggak mau menyerahin saya karena nggak mau aja, gitu. Dia pokoknya nggak terima saya pergi ke luar negeri, gitu, kan. Terus akhirnya saya nekat aja. Nah, dari itu suami saya kan sebelum itu juga udah, udah, kita itu udah pisah, gitu. Ya, mungkin karena suamimu nggak ngizinin kamu ke luar negeri karena tahu kamu akan jatuh cinta sama India. Ya, mungkin kayak gitu, gitu. Jadi, status saya itu waktu nikah agama dengan suami yang di India itu, saya itu masih status istrinya orang, gitu. Nah, suami saya yang di Indo menceraikan saya resmi itu pada tahun 2014. 2014. Pada tahun anak kedua saya lahir yang kedua itu. Waduh. Mungkin ya dikapil kan ngeceke kan angel, mbak. Masa? Nah, itu, mis. Karena dalam status bisa dikatakan itu adalah anak dari suamimu yang dulu. Iya. Tapi kan suami nggak mau. Mantan saya itu kan nggak mau mengakui, nggak mau, gitu, kan. Ya, jelas rumput 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 anaknya, kok. Iya, dikini. Kemarin kan kita niatnya mau rujukan, tapi kan aku udah nggak mau sama dia, nggak mau, gitu. Dia sih udah bilang, aku mau, tapi syaratnya kita balikan, gitu, kan. Aku nggak mau kalau dengan dibebani kita balikan, win. Waduh. Ini anak-anak hasil dari nikah siri ini, Bibi. Coba nanti tanyakan dokter, Bibi. Tolong minta bantuan. Ini saya kasihkan anak-anak saya, jadi mohonnya gimana sih status dia? Masa dia nggak bisa bikin paspor, gitu, loh. Nah, kamu pingin ke India, gitu, Toh? Iya. Salah hubungan saya dengan bapaknya, si anak-anak itu kan baik-baik saja, gitu. Alhamdulillah, dia pun sekarang di sana udah nikah. Hah? Saya pun di sini udah nikah, gitu. Nah, ngapain kamu ke India lagi? Kan kamu sudah punya suami. Mbak Hanya, untuk ketemu sama Mbak Hanya saja. Soalnya, Mbak Hanya, ini anak saya, ini kan kayak cucu pertama, ya, dari anak pontot, gitu. Jadi, kayak gitu banget sih, Miss. Dia selalu ngirimin uang ke kamu, gitu? Alhamdulillah sih, untuk nafkah, ya, walaupun nggak sebanyak-banyak kayak gitu, ya, Alhamdulillah masih tetap ngasih nafkah buat anak-anak saya, gitu. Makanya, saya kayak ngerasa bersalah banget, gitu. Sampai saya itu dikatakan sama dia, kamu yang sengaja nggak bikinin paspor anak-anak ya, biar nggak ketemu saya, biar aku pisah sama dia, gitu. Setarapun, dia sudah nikah, udah punya anak, tapi tetap pengen, nggak ketemu sama kita, gitu. Sedangkan dia nggak bisa ke sini dengan alasan ya karena biayanya cukup banyak, kayak gitu. Kalau dia ke sini kan otomatis Mbak Hanya juga harus ikut ke sini, gitu. Suamimu mengizinkan, namu ke India? Mengizinkan. Berkeluah saya, aku masih selalu minta bahwa, kalau ke sini bahwa cucuku, aku pengen ketemu, kayak gitu, gitu, Miss. Jadi, saya rasa bersalah banget sama anak-anak saya pun, saya rasa bersalah banget sama sekarang. Jadi, kalau saya bisa membantu, saya takutnya menjadi malapetaka, loh. Karena di India, takutnya anakmu tiba-tiba diambil sama neneknya, kamu pulang geruk-geruk, nanti malah jadi malapetaka, loh. Saya kok mikirnya ngeri, tuh. Paham nggak, Mas Uri? Insya Allah, enggak. Iya, paham, paham. Iya, ibu saya pun kadang berpikiran gitu. Tapi Alhamdulillah, insya Allah sih, keluarga mereka nggak seperti itu, gitu, Miss. Insya Allah, enggak. Kan kita sama-sama nggak tahu, Mbak. Karena dari beberapa orang yang menikah dengan orang dia, yang digebukin berapa banyak. Nyampe di sana itu diperlakukan. Karena perempuan itu tidak punya kuasa di sana. Perempuan itu nggak punya kuasa. Jadi, saya takutnya nih saya bisa menghubungi Dupcapil, tapi terus pada akhir cerita, kamu di sana ada apa-apa, saya yang dosa. Iya sih. Iya, saya ke dosa, loh, Mbak. Saya kulamolo, loh. Iya. Kalau kamu bukan India, mungkin saya masih mikirnya oke. Tapi kalau India, ngeri-ngeri sedap, loh, saya, Mbak. Takut, ya? Iya, iya, paham, paham. Tapi kan kalau untuk dikesampingkan lagi, oke, untuk masalah itu saya, itu kan masalah bisa kasa-kasa yang mau, aduh, nggak apa-apa, aku mau mati, mau apa, yang penting anak saya ketemu itu, itu kan. Saya kesampingkan dulu masalah itu, tapi kan ini yang paling penting kan kayak masalah anak saya mau masuk ke jenjang SMP, gitu kan. Ini mau ditarik akte gitu loh, Miss. Sekarang sudah ke sekolah apa, anakmu? Ini tanggal 20 ini dia kelulusan SD. Oke, di SMP membutuhkan apa? Membutuhkan akte itu, tapi mereka dikasih itu, itu katanya akte Indonesia-nya mana, gitu. Oke, jadi kalau saya pribadi ini, saya akan membantu untuk dia untuk sekolah aja. Jadi kalau untuk membuat paspor untuk ke India, saya rasa kamu bisa video polan sih. Saya tidak ingin anakmu ke India. Intinya saya tidak ingin anakmu ke India. Ini sekarang pun, sekarang ekonomi dia juga lagi buruk banget sih. Kayaknya, kayaknya nggak mungkin dia kayaknya untuk ngirim uang buat beli tiket kita kan harus itu banyak. Kayaknya sih, untuk saat ini dia juga nggak mampu sih. Hidup dia juga sekarang udah nggak begitu seperti dulu lah. Jadi, saya cuma kepengen, karena saya itu dokumennya lengkap, ya walaupun kita bisa bikin paspor, kan kita nggak mungkin harus ke India yang nggak tahu nanti ada rezeki, kita mau pergi ke mana, gitu maksudnya, Lois. Oh, saya akan coba nih untuk Dukcapil untuk ngurusin itu. Tapi untuk ke India-nya saya nggak janji ya. Jadi, hanya untuk ngurusin sekolah aja ya. Iya, Miss. Oke, Miss. Makasih banget ya, Miss. Dari dulu itu saya nyari-nyari. Itu bingung banget, yakin. Kasih saya waktu, saya akan cari dulu informasi tentang Dukcapil Jawa Tengah ya. Banyumas kamu ya? Iya, Miss. Banyumas, iya, Miss. Karena saya secara pribadi ini orang sudah punya rumah tangga sendiri-sendiri. Terus tiba-tiba kamu ingin datang ke India, kan cari penyakit. Walaupun kamu bilang tidak ada masalah, tapi kan kita nggak tahu masalah itu datangnya kapan. Wih jenengi kulamu. Iya, Miss. Jadi, soalnya banyak sekali orang-orang yang di India telepon saya minta bantuan, disiksa, dipukulin, saya kok miris, loh. Ada, coba aja di India itu. Dihantamin itu. Jadi, saya nggak mau nih. Saya nggak mau. Kalau buat paspor sebenarnya saya bisa, karena saya kenal hirupnya imigrasi. Tapi bukan berarti, kalau ada apa-apa, terus saya yang bertanggung jawab. Pemodar saya. Iya, betul. Saya lebih baik berbicara dengan Duk Capil aja, bagaimana kelanjutannya itu aja sih. Tentang sekolah anak. Iya, atau masukkan si anak dengan nama bapaknya di kakak, sama itu akte-akte di sini. Nama bapaknya di kakak maksudnya kan nggak bisa, Mbak. Kalau nama bapaknya masuk kakak, nggak bisa dong. Oh, iya nggak apa-apa sih. Loh orangnya nggak ada, terus nggak nuk surat nikah, kalau nama bapaknya di kakak, wih jenengnya pulak molo, wih. Kan tujuan kamu bukan memasukkan nama bapaknya di kakak. Kamu kan punya suami tau di Indonesia. Iya. Alah? Kalau kamu masuk nama bapaknya di kakak, wih jeneng pulak molo, Bibi, atau iya? Berarti nggak bisa ya. Loh? Ini dari Hong Kong itu. Sebentar. Kamu ingin orang India itu masuk kakak maksudmu? Nggak, bukan. Bukan masuk kakak.